Di Teresmop, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap seorang pengusaha. Modus operasi para pelaku adalah untuk menagih utang sebesar 7 miliar rupiah. Nah, ironisnya, satu dari enam tersangka yang diamankan seorang wanita. Enam pelaku penculikan terhadap seorang pengusaha ini hanya tertunduk lesu saat ditampilkan di hadapan wartawan di Polda Metro Jaya saat press release yang dilakukan oleh Subdit Resmop, Direkturat Kriminal Umum Rabu Siang. Para pelaku tega menculik korbannya saat korban baru saja pulang bekerja di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada tanggal 26 Desember yang lalu. Korban kemudian dibawa ke sebuah tempat peristirahatan di kilometer 34 Tol Jagorawi, Arabogor di mana pada saat dilakukan penculikan, korban sempat mengalami penganiayaan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya mengatakan modusnya adalah para pelaku ini berusaha menagih hutang kepada korban sebesar 7 miliar rupiah dan dari pengakuan korban, dirinya telah membayar hutang sebesar 5 miliar. Namun, para pelaku berusaha menghilangkan pembayaran tersebut dan tetap menagih utuh hutang 7 miliar rupiah. Korban ini dituduh memiliki hutang, hutang sekitar 7 miliar lebih. Ya, kemudian setelah dilakukan pembayaran terhadap korban, bahwa memang korban pernah sudah melakukan pembayaran sekitar 5 miliar. Ya, masih ada sekitar 2 miliar. Tetapi ada niat jahat daripada sini. Para pelaku-pelaku ini, dan niat jahatnya, cuma menghilangkan bukti ini untuk terang daripada korban. Bukti pembayaran yang sudah dilakukan pembayaran sekitar 5 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal berlapis dari penculikan, pengeroyokan, dan pencurian. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Prasetyo Nugroho, Kontributor Berita 1, Jakarta.